Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Sangat disayangkan sekali Banyak diantara kita yang rajin beribadah Tapi kurang berdampak baik di dalam kehidupannya Banyak yang rajin beribadah Tapi ahlaknya cenderung buruk Ibadah yang dilakukannya selama ini Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya saja Rajin sholat tapi maksiatnya jalan terus Rajin kepengajian tapi sering ngokosipin orang Rajin berjakat, rajin bersedekah Tapi sering menyakiti perasaan orang lain Dan maaf, ada sebagian orang-orang yang kita sebut Sebagai ulama, ustad atau semacamnya Mereka suka berkata kasar Mereka suka mencelak Dan suka mengutuk serta mengkapir-kapirkan orang lain Ulama seperti itu Kalau misalkan ada di jaman Nabi Jangankan disebut ulama Disebut orang beriman saja belum tentu Karena kata Nabi Bukanlah disebut orang beriman Jika seseorang itu suka mencelak Tidak pula bagi orang yang suka melaknat Dan bukan pula bagi orang yang keji dan kotor ucapannya Ironisnya, umat Islam setelah wafatnya Nabi sampai sekarang ini Telah terpecah belah menjadi banyak golongan dan aliran Dan itu dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat Perbedaan pemikiran ataupun perbedaan ideologi politik Mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya Mereka saling menghujat Saling mencelak Saling menghina Bahkan saling berperang satu dengan yang lainnya Mereka berani membunuh banyak nyawa saudaranya sendiri Untuk merealisasikan ambisinya Mereka mengaku muslim Mereka mengaku beriman Dan mereka mengaku menjalankan syariat Islam Tapi ahlak mereka tidak mencerminkan seorang muslim Yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai kasih sayang Akibat perbuatan mereka Islam dicap sebagai agama teroris di mata dunia khususnya Eropa Orang-orang Eropa banyak yang skeptis terhadap Islam Lebih parahnya lagi ada istilah Islamophobia Yang artinya rasa takut berhubungan dengan orang-orang Islam Atau bahasa sederhananya anti-Islam Karena mereka menganggap Islam sebagai agama teroris Dan negara-negara Islam di Timur Tengah itu Mereka anggap sebagai negara-negara yang penuh konflik Itulah penyakit yang mencangkiti umat Islam sampai saat ini Di mana Islam dihancurkan bukan dari luar Tapi dari dalam yaitu umat Islam itu sendiri Yang mengaku sebagai muslim Dan mengaku menjalankan syariat Islam Tapi mereka zalim Bukan saja terhadap orang-orang non-muslim Tapi terhadap saudara-saudara saimannya pun mereka zalimi Dan Nabi pun menyebut mereka sebagai orang-orang yang bangkrut di akhirat Di dalam sahih muslim nomor 2581 Dan kitab hadis Imam At-Tirmizi nomor 2418 Suatu ketika Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada para sahabatnya Yang waktu itu sedang duduk-duduk santai bersama beliau Pertanyaan di hadisnya kurang lebih seperti ini Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian Lalu para sahabat menjawab Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan Lalu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat Datang membawa pahala sholat, puasa, dan zakat Tapi ia selalu mencacimaki, menuduh, dan memakan harta orang lain Serta membunuh dan menyakiti orang lain Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka Hingga pahalanya habis Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi Selanjutnya Sebagian dosa dari setiap orang dari mereka itu Diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut Hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka Nah dari gemaran hadis ini Saya memahami bahwa Orang yang bangkrut di akhirat itu Merupakan balasan setimpal bagi orang-orang yang suka berbuat solim Yang mana pahalanya akan tergerus habis Karena terus diambil oleh orang-orang yang pernah ia zolimi Semasa ia hidup Dan apabila pahalanya sudah habis Sedangkan orang-orang yang menuntut keadilan terus berdatangan untuk mengambil pahalanya Maka dosa-dosa orang-orang yang telah ia zolimi itu akan diberikan kepadanya Sehingga yang tersisa hanyalah dosa-dosa yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia Ditambah dosa-dosa yang telah ditimpakan dari orang-orang yang pernah dizolimi Dan akhirnya dengan otomatis ia pasti dilemparkan ke neraka Sahabatku sekalian Zolim itu bukan hanya melakukan kekerasan fisik saja Seperti menganyaya Membunuh Ataupun merampas hak orang lain Tapi menyakiti perasaan orang lain Dengan cara memfitnah Menghina Menipu Ataupun menyebarkan kebencian Itu sudah termasuk zolim Dan sekarang Kezoliman itu sudah praktis Hanya dengan ketikan jari dan koneksi internet Tanpa perlu menunjukkan muka Dan tanpa bertemu dengan orangnya langsung Orang-orang bisa berkomentar negatif sesuka hatinya di media sosial Baik itu dengan nyinyiran Hujatan Membuat berita hoax Dan menyebarkan kebencian Nah itu juga termasuk perbuatan zolim Walaupun hanya dengan ketikan jari Atau hanya sekedar gambar atau video Tapi tetap saja Itu bisa melukai perasaan seseorang Dengan begitu Jagalah setiap tindak tanduk yang anda lakukan Jangan sampai anda melukai perasaan orang lain Dan hati-hatilah dengan doa mereka Kata Nabi Yang artinya Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Nah dengan demikian Doa orang-orang terzolim itu sangat mustajab Apabila orang yang telah menzolimi mereka itu tidak minta maaf Maka di akhirat gelap mereka itu akan mengambil pahala dari orang-orang yang pernah menzolimi mereka Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan Manusia itu tidak akan pernah luput dari kehilapan Maka dari itu cepat-cepatlah meminta maaf Jika anda punya salah dengan orang lain Jangan karena malu atau gengsi Anda jadi enggan untuk meminta maaf Meskipun anda tahajud terus-terusan Sholat duha terus-terusan Sedekah habis-habisan dan sebagainya Jika anda belum meminta maaf kepada orang yang telah anda sakiti itu Maka taubat anda tidak akan diterima Dan dosa-dosa anda tidak akan terhapus sampai anda datang untuk meminta maaf Kalau orang yang tidak mau memaafkan Ya itu urusan dia dengan Allah Yang terpenting kita sudah meminta maaf dengan sepenuh hati Dan mau lagi memperbaiki silaturahmi Jadi itu harus berjalan dengan seimbang Menjalin hubungan baik dengan Allah Dan juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia Dan saya yakin Menjalin hubungan baik dengan Allah Yang berupa ibadah Khususnya sholat Itu akan mencegah seseorang itu Dari perbuatan zolim kepada orang lain As-sholatu tanha anil fahsyai wal mungkar Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan perbuatan keji dan mungkar itu adalah Klasifikasi dari kezoliman Yang contoh-contohnya telah saya sampaikan di awal pembahasan tadi Kalau ada orang yang rajin sholat Tapi tidak bisa mencegah orang itu dari kezoliman kepada orang lain Mungkin ada yang salah dalam sholatnya Mungkin ada yang keliru dalam tata cara pelaksanaan sholatnya Karena orang yang sholatnya benar itu Tidak mungkin melakukan perbuatan yang tercelak Tidak mungkin dia melakukan maksyat Jadi kualitas sholat itu bisa dinilai dari perilakunya sehari-hari Sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang dididikan dengan penuh kehusuan Apabila di dalam sholat Kita sudah bisa menghadirkan kehusuan Maka jiwa kita akan tentram Dan jiwa kita akan tertanam dan terbentuk karakter-karakter kebaikan Yang akan bermanfaat di dalam kehidupan Dan juga apabila kita sudah bisa menghadirkan kehusuan dalam sholat Maka di dalam jiwa kita akan tertanam rem otomatis Yang bila mana ada bisikan setan dan ajakan hawa nafsu untuk mengajak kemaksiatan dan kezoliman Jiwa kita akan otomatis menolaknya Itulah yang dinamakan dengan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Oleh karena itu Yuk kita membiasakan diri untuk berlatih meningkatkan kehusuan dalam sholat Supaya kita bisa memperoleh manfaat dari sholat Semoga ibadah yang kita laksanakan selama ini Bisa menghindarkan kita dari kezoliman dan kemaksiatan Dan supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut berat di akhirat Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila Anda ingin bertanya ataupun menyanggah pembahasan ini Silahkan tulis di kolom komentar Mari kita saling berbagi kebaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh